Halo semuanya, Assalamualaikum Untuk video hari ini adalah cara mengatasi tidak bisa masuk ke Facebook karena kode autentikasi dua faktor, dimana Facebook tersebut hanya menggunakan nomor telpon dan email tidak bisa diakses Let's go Oke kita mulai untuk prosesnya disini kalian gunakan PIA browser untuk linknya, kalian bisa cek di deskripsi jadi pertama buka PIA browser, kemudian langsung ke Facebook, kalian set aja di pencarian FB lalu disini kalian pilih aja masuk Oke kita sudah ke Facebook selanjutnya tinggal login aja Facebook yang tidak bisa masuk karena autentikasi dua faktor untuk bisa masuk disini perlu kode generator sedangkan sudah tidak bisa diakses kalian klik aja ada masalah kemudian disini checklist atau pilih tidak ada telepon, lalu klik lanjutkan selanjutnya klik hubungi kami nah kita dibawa ke formulir untuk banding untuk cara mengisi formulir ini sudah saya berikan ya tuturnya di video sebelumnya dan ini akan berfungsi jika akun Facebook tersebut terkait atau menggunakan email nah bagaimana jika hanya menggunakan nomor telpon atau mungkin tidak bisa mengakses formulir ini atau bahkan emailnya juga tidak bisa diakses dan ada juga disini yang tidak ada menu tidak ada telepon untuk solusinya teman-teman cek aja di deskripsi video ini sudah saya sediakan link untuk banding jadi kalian tinggal salin aja semua linknya jika sudah disalin kalian kembali ke Facebook tadi kemudian disini kalian ketuk aja alamat URL nya nah di atas ini kalian hapus link atau alamatnya lalu ganti dengan link yang sudah disalin tadi jika sudah klik OK atau buka nah nanti akan dibawa ke panduan untuk pemulihan Facebook jadi klik aja selanjutnya kemudian masukkan email yang masih aktif yang belum terkait Facebook manapun bisa juga email yang terkait Facebook saat ini jika masih bisa diakses jadi atas bawah sama ya emailnya kemudian klik selanjutnya dan selanjutnya kita disuruh untuk mengirim tanda pengenal sesuai dengan Facebook bisa menggunakan paspor SIM atau KTP atau kalian bisa cek ditampilkan lainnya nah ini adalah jenis-jenis tanda pengenal yang diterima oleh Facebook untuk banding disini saya coba menggunakan SIM jadi tinggal pilih kemudian klik selanjutnya nah kenapa saya sarankan menggunakan Pia Browser karena jika kalian menggunakan browser Chrome disini jika klik mulai nanti akan diarahkan ke kamera langsung ya jadi bukan ke galeri namun jika memang punya tanda pengenal asli kalian bisa milih aja langsung ke kamera nah disini kita bisa milih ya ke galeri sebelum kalian kirim disini pastikan dulu untuk nama dan tanggal lahir harus sesuai dengan Facebook untuk yang lainnya tidak masalah kemudian keempat sudutnya juga harus terlihat pastikan juga disini harus terlihat jelas dan bisa dibaca lalu untuk ukuran file minimal 100kb oke jika sudah klik kirim oke banding sudah terkirim kalian tunggu aja balasan dari Facebook minimal 24 jam dan maksimal bisa 1 bulan baru dapat balasan dari Facebook oke disini setelah 1 minggu saya dapat balasan email dari Facebook coba ya kita buka aja apakah diterima atau tidak oleh Facebook nah berhasil ya teman-teman untungnya tanda pengenal atau ID yang kita kirim tadi diterima disini Facebook mengirimkan link pembuka kalian juga bisa menggunakan password Facebook sementara disini juga ada batas waktu kata luarsanya oke coba kita klik link pembukanya nah langsung dibawa ke Facebook dan disini klik aja lanjutkan oke sekarang kita sudah bisa masuk ke Facebook untuk memastikannya kita coba cek ya emailnya nah sudah benar ya ini adalah email yang terkunci autentikasi dua faktor tadi oke teman-teman sampai disini dulu semoga info ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye